Dan buat ini, ya ayolah sekarang bersama rakyat kalian, sekarang kalian bersama rakyat, jangan lagi ngikutin itu maunya budi guna disadikin ini, sekarang wah dimainkan bullying, padahal ujung-ujungnya mau bikin rumah sakit, bisnis lagi dah tuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian nam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara rakyat maupun tidak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue, Bapak Aldo. Jujudzubil ayat biasa yang terburu-buru-buru-buru-berapa al-syad dan jadnubang upi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mudah-mudahan ya Allah kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa benar-benar pahala sakit yang insyaallah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rabel ayat amin oke guys jangan lupa cek dan subscribe video ya oke sekarang kita masuk ke konten guys ini sekarang menteri kesehatan kita Budi Gunadisay dikin keren dia cara mainnya cara mainnya itu keren gitu namanya juga dia bisnismen ya jadi undang-undang kesehatan ditutupi isu dengan bullying dokter ini makanya tuh para dokter kerjasama sama rakyat dari dulu ya eh dokter kerjasama kita tahu ini cara mainnya Menkes ya sekarang Pak Menkes ngomong dimana-mana masalah bullying ngakak gue nanti kita lihat kita bahas ini sebenarnya Pak Menkes sedang memainkan bergending position sedang memainkan bisnis gue punya kuasa nih gue bisa bikin begini gue bisa pecah-pecah nih dokter padahal gak ada yang membahas esensi tentang yang jauh lebih penting Pak Menkes ini gak bahas bullying itu zat-zat yang di apa suntikan kemarin aja Pak Menkes diajak diskusi gak berani gue ini termasuk orang yang nunggu diskusi sama Menkes ini terutama sama Menkesnya ayo Menkes lu kan menteri masa ngomongin bullying nah tapi ini cara yang keren dari Menkes gue salut gitu ya mainnya cara framing gitu ya dalam tanda kutip ini salah satu cuplikan wawancara Menteri Kesehatan Budi Gunanisadikin juga mengungkap para calon dokter yang menjadi korban perundungan dimintai uang hingga ratusan juta oleh dokter senior masalah bullying ini ya atau perundungan itu di mana namanya di kampus sebenarnya di kampus bukan di 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 gitu ya gue gue bilang ya ya gak semua dokter fine-fine aja gitu artinya ya gue ngalamin itu dua tahun lebih gue dibully juga sama dokter-dokter nah sekarang dokter lo lihat sekarang dokter dibully sama Menteri Kesehatan kan dipecah-pecah kan dokter coba dulu bersatu sama rakyat ini pelajaran juga buat para dokter yang saya juga agak terkejut ini berkaitan saya juga agak terkejut kemana aja Bapak Menteri-menterinya Pak Jokowi ini banyak yang kagetan ya dengan uang jadi cukup berkaitan dengan uang terus Bapak jadi Menteri berkaitan dengan apa Undang-Undang Kesehatan berkaitan dengan apa kalau gak berkaitan dengan uang Pak sampai mandator risk pending dihabisin banyak juga junior-junior ini seru kumpulin ada yang jutaan puluhan juta ada kadang-kadang sampai ratusan juta kalau dia junior-junior itu sama banyak dikumpulin kalau gue ngeliatnya ya dia seolah-olah membela nanti uang pajak dikumpulin sampai ratusan juta untuk bayar utang Menteri Kesehatan Kementerian Kesehatan gitu ya Kementerian Kesehatan ada gitu be ada ini permainannya dia ini gue kumpulin satu-satu ini permainan bisnisnya Pak Budi Guna Dizadikin kayaknya ya ee macem-macem nih bisa buat nyiapin rumah untuk kumpul-kumpul para senior kontraknya setahun terus yang terjadi kemarin Pak apakah gak Bapak bullying rakyat itu Pak disuruh pakai ini disuruh maksa ini disuruh diinjus disuruh ini apa gak bullying rakyat itu namanya Pak 50 juta bagi rata dengan juniornya atau ini kan itu kemarin pandemi Pak anggarannya berapa bagi-bagi kebenaran Kesehatan ya waktu itu dokter masih dapet sih kayaknya sebagian dokter ya makanya bullying rakyat gak apa-apa ya Pak jangan bullying dokter kalau praktek suka sampai malam sama rumah sakit dikasih makan malam tapi makan malamnya gak enak kita maunya makannya makan Jepang nah kemarin itu yang dia ngomongin ini yang sekarang diarahkan ke bullying dokter padahal yang kemarin ini itu rakyat yang masuk sakit dipaksa tes padahal dia sendiri bacot dia sendiri yang ngomong bahwasannya PCR itu gak 100% akurat tapi dipaksa sampai ada orang tanpa kejala eh main case bullying rakyat sebenarnya kalau begitu ya kalau ini dianggap bullying bisa gue asumsikan bahwasannya kemarin yang terjadi bullying rakyat dong ya jadi setiap malam sih keluarin 5 juta sampai 10 juta untuk seluruhnya mesti makan makanan Jepang gitu ya atau misalnya jadi lihat ya narasinya dia ini Menteri Kesehatan urusan bisnis kayaknya walaupun andai kata ini yang terjadi benar tapi mestinya ngaca juga dong main case gitu yang terjadi kemarin gimana ini main case ngomong begini karena apa main case ngomong karena sebagian dari kelompok dokter sudah sadar tentang cara main case ini di undang-undang kesehatan jadi begitu guys ini cara mainnya dia begitu lanjutin dikit deh ya kita mau ada nih seminggu sekali kita mau pertandingan bola ya suruh disewain lapangan bolanya aduh udah 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 kayak bocah lagi wadul tapi kalau rakyat yang wadul nih pak main case cek itu surat-surat di kemen case kami sudah datang ke sana pak ayo diskusi masalah pandemi jangan sendirian aja ayo diskusi masalah undang-undang kesehatan jangan melakukan perundungan atau bullying kepada rakyat dong pak jangan dong ayo dan ini juga dibahas sama pak novel Baswedan dan Bambang Pak Bambang ya waktu podcast sama dokter-dokter termasuk dokter Agung Sabta disitu rekan kita nih kita lihat nih masalah ini pak menteri ini sedang melakukan bullying sebenarnya sepakat pak menteri melakukan bullying iya iya kenapa sampai dia diduga melakukan bullying itu sebenarnya isu bullying itu bukan isunya ID isu-isu institusi pendidikan betul tuh ini dari salah satu jubilikan podcast nih satu itu dan ini isu bullying ini bukan isu baru sekarang itu dikesankan kan dok kalau melihat itu ya menternya saya menemukan jadi seolah-olah baru ditemukan sekarang gitu iya iya nah padahal udah lama dan itu yang dipakai kayaknya caranya di pandemi kemarin iya bullying rakyat loh diduga begitu loh ya dan dia adalah penemunya jadi ada kesan mau dikesankan seperti itu iya iya betul nih mas iya iya ini gak bener ini sudah ada dari dulu nah terus yang ketiga emang jahat bisnis men upaya-upaya untuk mendekonstruksi apa mengatasi dan mendelegitimasi sikap dan perilaku bullying ini bukan tidak dilakukan sudah dilakukan oleh institusi oleh pendidikan dan itu bukan hanya terhadap mahasiswa yang baru masuk juga terhadap mahasiswa yang mengambil spesialis dan subspesialis atau mungkin karena main case sudah berupaya gak ketemu maka dia bercerai nah main case itu mestinya ngurusin yang kayak pandemi kemarin itu kan bullying kepada rakyat kalau caranya ngomongnya begini iya kan harus nyiapin rumah sakit rakyat harus disuruh paksa pakai ini itu bullying rakyat minta ketemu aja diskusi gak dikasih rakyat minta ketemu untuk diskusi gak dikasih terus yang ketiga yang keempat yang saya sangat imin ini ada distorsisnya gini mas dokter pria sudah menjelaskan disiplin penegakan disiplin dengan bullying itu beda iya iya kenapa ini menyangkut nyawa iya sehingga harus zero tolerance terhadap apa namanya kompetensi-kompetensi yang memang harus dijaga dengan disiplin maka tindakan-tindakan dari senior itu mesti diperiksa betul dan yang kelima ada iya diperiksa dah jangan di main fun framing begini sementara mereka sendiri main cash sendiri sampai mandator spending diampus di undang-undang kesehatan tuh ah main cash lubut-ubut yang tidak fairnya gini ketika ada kasus-kasus seperti ini di berbagai institusi lain mereka menyebutnya oklums iya 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 kalau ini kenapa mesti id iya iya bener itu mestinya oklum dong iya main cash sendiri bisa disebut oklum gak apalagi dia kemarin habis dari Cina ya pinter lu main cash keren cara bisnis lu misalnya udah distorsi ini kan institusi pendidikan iya 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 jadi dengan begitu mudah-mudahan sebenarnya dengan cara ini mas Mofrel kita bisa tercerahkan nih operasi bullying sedang terjadi dan itu juga dilakukan oleh kementerian nah justru kementerian yang melakukan bullying ini ya aduh kan gue bilang apa dari masa pandemi itu pak rakyat yang dibully kayaknya iya 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 dan itu bahaya sekali mengaktifkan informasi itu dan yang paling penting yang sudah ditegakkan disiplin sudah dibuat aturan bukan itu didiamkan terus pamungkasnya emang kalau sekarang resentralisasi terjadi menteri kesehatan kementerian kesehatan minyak kekuasaan apa tidak terjadi korab korab bukan korupsi korab korab tuh sikap dan pilihnya tidak korab karena dia absolutely power iya 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 mau diturunkan derajatnya makanya iya 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 gemes gue sama iya yaudahlah ayo-ayo kita kabu sama rakyat gitu nah ayolah ini kementerian kesehatan ini harus digoyang lagi nih kayaknya ajak diskusi ayo-ayo datangin ajak diskusi ayo maksudnya apa kami kayak sini begini ini yang pasti semester 4 itu tadi mengatakan ini super body ini menteri kesehatan berbahaya betul untuk satu regulasi jangan dibuatkan ini sangat berbahaya sekali jangan berbahaya dulu ini sangat berbahaya sekali jadi memang menteri kesehatan ini caranya bisnis guys gue kalau ngeliatnya ya bisnis dia dia ini menteri kesehatan tapi ngomongin soal bullying dan ujung-ujungnya kemarin dia juga dari Cina dan ada berita begini no pinter ya main case satu ajukan utang ke bank dunia untuk standarisasi rumah sakit seluruh rumah sakit di Republik Indonesia lu lihat itu lu lihat lu lihat kita baca dulu ya kita baca dulu ini berita dari CNN menteri kesehatan budi kudadi sadikin menyebut pemerintah tengah mengajukan utang ke bank dunia pinjaman tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun rumah sakit di seluruh kabupaten kota provinsi yang terstandarisasi bisnis lagi dan supaya rumah sakit itu penuh bikin orang-orang sakit gitu ya pak ya apakah begitu pak dengan apa ya undang-undang kesehatan lah undang-undang kesehatan kan pokoknya kalau program pemerintah tidak memperlukan persetujuan tindakan ada yang begitu ya pak ya aduh pak budi pak budi kendali demikian budi tak membocorkan berapa jumlah utang yang diajukan hanya saja upaya tersebut untuk mengatasi minimnya akses fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat terutama di daerah tertinggal terdepan dan terluar di arti pemerintah pusat sekarang sudah dalam proses untuk mengambil pinjaman bank dunia usaha kata budi usaha menghadiri acara April Group pangkalan kerinci kabupaten pelalawan riau Rabu 25 Juli nah itu beritanya jadi pinter ya pak ya wah dengan undang-undang kesehatan mandatoris pending dihabisin wah bisnisnya enak ya pak ya iya iya gampang bikin rakyat sakit ini sebenarnya kementerian kesehatan apakah menterian farmasi sih ilmu kesehatan yang lain kayak gak ada dipaksain di undang-undang kesehatan rakyat bangun dong iya 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 wahai rakyat kalian kemarin juga kecewa sama IDI gak apa-apa sekarang kita bantu IDI dan buat IDI ya ayolah sekarang bersama rakyat kalian sekarang kalian bersama rakyat jangan lagi ngikutin itu maunya budi guna disadikin ini sekarang wah dimainkan bullying padahal ujung-ujungnya mau bikin rumah sakit bisnis lagi kenapa kementerian kesehatan gak mau memfasilitasi ilmu kesehatan yang lain hanya farmasi barat aja kenapa itu yang jadi pertanyaan itu bullying juga gak tuh kita akan menstandarisasi rumah sakit di seluruh kabupaten dan kota dan seluruh rumah kabupaten kota dan seluruh rumah sakit daerah di provinsi itu bisa melayani tiga penyebab kematian yang paling tinggi stroke jantung kanker yang kemarin di injus-injus banyak yang kena itu ya Pak mati ya mati juga Pak ajal ya ajal makanya aduh pinter ya makanya sampai kematian juga diatur di pasar undang-undang kesehatan ya Pak supaya kalau masuk di kamar rumah sakit bayarannya tinggi ya Pak ah udah kelihatan banget bisnisnya Pak Bundi guna disadikin ini ya kelihatan banget bisnisnya Pak lu cara lu wah ketahuan hei Rayat bangun hei dokter bangun hei Idi bangun ayo dokter Idi bernama Rayat kita lawan ini Kemenkes senaknya cara lu ayo Pak diskusi ini melawan dalam kebijakan ya Pak bukan melawan Bapak sebagai pribadi bukan kebijakan Bapak ini masih bisa sangat debatable Pak terutama undang-undang kesehatan yang udah disahkan kemarin ini kalau dokter sama Rayat gak bersatu mau ini overpower kayaknya absolute power yang katanya Pak Bambang tadi sangat teramat berbahaya sekali aduh Menteri Kesehatan bisnis begini nih yaudahlah itu aja guys mudah-mudahan ini jadi konten yang bermanfaat para dokter sadar eh sadar Menteri lo begini ayo gabung sama Rayat Rayat udah dari 2020 melawan Menteri Kesehatan ini untuk kebijakan-kebijakannya dan buat Rayat bangun bangun loh kalau didiemin terus kita lagi yang jadi korban Rayat udah gitu aja gue Bapak Aldo youtuber Rayat Biasa pamit dulu wabillahi taufik walidayah walau ta'wal inaya walafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh huh ini kalau didiemin ya begini nih sekarang mainnya bullying padahal ah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen golden pro MHA MHA V2 ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada broto wali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotik dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya 4 hari gue nyoba ini ini langsung aja di JIS dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak gue pakai sehari 3 kali nih produk cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini jangan lupa bismillah bismillah sama surawat ngomong saudara dan saya Muhammad udah begitu aja sehari 3 kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini insyaallah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh udah gitu aja langsung pesen ya ini nomornya bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobanya kayak crunchy-crunchy gitu depannya hmm kamu tau kerenyes di depannya terus di dalamnya empuk ya Allah udah ya gak usah lama-lama kalau kepengen langsung yang pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue akan cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah segini cuman nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah ya makasih tidak